Jambore PKK Kabupaten Pacitan Para peserta mengikuti gerakan instruktur senam yang memimpin jalannya kegiatan Tak hanya anggota PKK saja, namun dalam barisan tersebut juga terlihat kelompok lansia yang ikut andil dalam kemeriahan senam sehat dalam rangka Jambore PKK Kabupaten Pacitan tahun 2019 Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan, Nini Yudi Sumbogo menuturkan Senam tersebut merupakan tindakan untuk mengajak masyarakat khususnya ke wilayah Kabupaten Pacitan Untuk menjaga kesehatan agar selalu terjaga dengan harapan masyarakat bisa menerapkan pola gaya hidup sehat Hari ini adalah dalam rangka hari Jambore PKK Sehingga kami berharap bahwa sebuah wanita harus sehat karena dibalik kesuksesan suami ada sistri yang kuat Antusias dari masyarakat hari ini seperti apa? Ini luar biasa ini, tadi ada senam lansia yang ikut bergabung dalam kegiatan ini Sehingga kalau dihitung mungkin itu kan sampai berapa? Sekitar 300-an orang yang ikut senam pada pagi hari ini Harapannya sendiri ke depan Bu? Ya langkah ke depannya nanti harapan kami karena ini mendapatkan sambutan yang luar biasa daripada dari kaum wanita Harapan kami nanti ke depan tentu saja kita akan menghadirkan lebih banyak lagi ya Bu Nah mungkin itu Usai kegiatan senam sehat dilaksanakan, kegiatan selanjutnya yakni Jambore Kader PKK Kabupaten Pacitan tahun 2019 Rangkaian acara tersebut diikuti oleh tim penggera PKK dari 12 kecamatan di Pacitan Dihadiri juga Bupati Indar Tato beserta jajarannya serta organisasi perangka daerah Kabupaten Pacitan Dan akhirnya dengan mencapai 19-an Orangim Jambore Kader PKK Kabupaten Pacitan tahun 2019 Pada hari ini di PKK Kabupaten Pacitan, saya berhubungkan dan berhubungkan Kegiatan Jambore Kader PKK Pacitan tahun 2019 kali ini juga dimeriahkan dengan kegiatan berbagai lomba Seperti Lomba Jingle PKK Cegas Tanting, Permainan Edukasi Anak dan beberapa kegiatan lomba lainnya Ketua tim penggera PKK Kabupaten Pacitan, Luki Indar Tato mengungkapkan Kegiatan Jambore PKK tersebut juga untuk menjalin silat rohmi antara tim penggera PKK Kabupaten dan kecamatan Alhamdulillah hari ini kami tim penggera PKK Kabupaten Pacitan mengadakan Jambore Kader Yang merupakan agenda rutin dari tim penggera PKK Kabupaten setiap tahun Dan Jambore Kader ini diikuti oleh seluruh tim penggera PKK Kabupaten Pacitan dan 12 kecamatan Yang mana dalam Jambore Kader ini punya tujuan yang pertama untuk menjalin silat rohmi Atas antara sesama tim penggera PKK Kabupaten dan kecamatan Yang kedua mengevaluasi Mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan selama satu tahun Dan ternyata luar biasa hebat Dari kegiatan-kegiatan ini salah satu kegiatannya adalah Lomba Jingle Yang mengenai stunting Karena saat ini baru diingatkan stunting Jingle stunting yang diikuti oleh 12 pecamatan dari tim penggera PKK Kabupaten dan kecamatan ini Betul-betul bisa menjadi penyuluan yang menyenangkan Semoga dengan Jingle ini stunting di Kabupaten Pacitan akan semakin habis Jambore PKK yang merupakan agenda rutin setiap tahun tersebut Juga bertujuan untuk mengevaluasi kegiatan dari tahun ke tahun Guna kemajuan Kabupaten Pacitan yang lebih baik Edwin Aji, JTV, Pacitan Jangan lupa like, share dan subscribe ya Jangan lupa like, share dan subscribe ya